Kaedah Usul Fikih Ma la yudra kukullu La yudra kukullu Ketika keinginan besar Tidak dapat tercapai semuanya Jangan lantas ditinggalkan seluruhnya Paling tidak ya keinginan kecil Ayo Muslim bersatu apapun ormasnya Apapun negaranya Meskipun masing-masing kita punya negara Dan punya pemimpin sendiri Jawa'ah dan Allah wa'iyakum ajma'in Bai'at Tiada lain secara bahasa Maknanya adalah Kesediaan kita Untuk taat Untuk mendengarkan dan mentaati Pemimpin kita Selama kita tidak diperintahkan maksiat Walaupun si pemimpin itu Tidak sepenuhnya adil Dan yakin Tidak akan pernah ada pemimpin Yang adil 100% Tidak akan pernah ada Jangan kan memimpin Rakyat yang jumlahnya banyak Berbagai macam suku bangsa Suami yang punya istri Lebih dari satu saja Pasti tidak akan bisa adil Kalau ada seorang suami Naku aku bisa adil Itu bohong Bohong Seolah-olah dia melebihi Rasulullah SAW Bahkan Rasul saja Sadar Tidak sepenuhnya bisa adil Kepada istri-istri beliau Ada riwayat menyebutkan Bahwa beliau Ketika selesai tugas Kepada satu istri Untuk besoknya ke istri yang lain Beliau akan curhat pada Allah Ya Allah Hada ma'akdiru Wa ma'ala akdiru Fa'fu'anni Inilah keadilan yang aku mampu Ya Allah Di luar ini yang aku tidak mampu Maafkanlah aku Memimpin istri Yang punya istri lebih dari satu Itu tidak akan bisa adil Dan itu ditegaskan oleh Allah Walantas tati'u Antak dilu Bainan nisai Walau harastu Kalian tidak akan pernah mampu Antak dilu Bainan nisai Untuk bersikap adil Di antara istri-istri kalian Walau harastu Meskipun kalian Pengen banget bisa adil An-nisa ayat 129 Apa iya Allah salah Menyampaikan firmannya Walantastati'u Antak dilu Bainan nisai Walau harastu Walau harastu Bainan nisai Bainan nisai Bainan nisai Bainan nisai Bainan nisai Meskipun kalian sangat Hirs Sangat ingin untuk adil Tidak akan bisa Tapi Allah ajarkan selanjutnya Fala tamilu Meskipun kamu tidak bisa adil Jangan terlalu kamu Perlihatkan Kecenderunganmu Pada salah satu istri Dengan meninggalkan istri yang lain Jangan terlalu vulgar Karena itu Syarat adil terhadap istri-istri Yang dimaksud Adalah adil nafkah Adil nafkah bisa Tapi adil perasaan Tidak akan bisa Yakin istri yang ini Lebih dicinta Dibanding istri yang lain Jamah dan Allah Suami yang cuma Memimpin istri Lebih dari satu aja Allah tegaskan Tidak akan bisa adil Apalagi pemimpin Memimpin rakyat Yang jumlahnya banyak Yakin Tidak akan pernah ada Yang sanggup adil Melebihi adilnya Pemimpin-pemimpin Islam Terdahulu Apakah itu Umar bin Abdul Aziz Apakah itu Halifah yang empat Lebih-lebih Melebihi adilnya Rasulullah S.A.W. Terhadap Rakyat yang beliau Pimpin Itu pun Beliau masih Dianggap Tidak adil Oleh sebagian Sebagian rakyatnya Jamah dan Allah Wa'yaikum Ajma'in Rasulullah Menegaskan Kewajiban Setiap rakyat Kewajiban Kepada pemimpinnya As-sam'u wa-to'ah Mendengarkan Dan mentaati Dalam hadis Bagi setiap Pribadi muslim Kepada pemimpinnya Baik untuk Perintah yang Dia sukai Atau yang Tidak Dia sukai Baik Pemimpin kita Memerintahkan Sesuatu yang Tidak kita sukai Selama itu Bukan maksiat Wajib Ditaati Malam Yukmar Bimaksiatillah Sepanjang kita Tidak diperintahkan Melakukan Maksiat Fa'idha umirah Bimaksiatin Jika pemimpin Memerintahkan Maksiat Falasam Awala To'ah Tidak Boleh kita Dengerin Tidak Boleh kita Patuhi Siapapun Bahkan Orang tua Pun Orang tua Yang juga Wajib kita Patuhi Ketika Memerintahkan Maksiat Haram Untuk Dipatuhi Nah itu Orang tua Ketika Memerintahkan Sesuatu Kepada Anaknya Boleh jadi Orang tua Belum tahu Kalau itu Maksiat Anak Lebih dulu Tahu Si anak Harus Pijaksana Walaupun Anak Masih Pengertian Ke orang tuanya Bahwa itu Tidak Boleh Dalam Islam Yang Agak Repot Kalau orang tua Dan anak Berbeda Orang tua Ikut Pandangan Bahwa hal Yang dia Perintahkan Bukan Maksiat Tapi si Anak Merasa Maksiat Misal Orang tuanya Ikut pandangan Bahwa Tahlil Tahlil Terhadap Orang yang Meninggal Itu Bukan Maksiat Kalau Anak Anak Tolong Kamu Berangkat Tahlil Kesana Si Anak Sebaliknya Ikut Pandangan Bahwa Tahlilan Itu Enggak Boleh Bid'ah Maksiat Pasti Si Anak Tidak Akan Mematuhi Kalau Si Anak Itu Cerdas Dia Akan Timbang Timbang Boleh Dan Tidak Bolehnya Tahlilan Hilafiah Sedangkan Mentaati Perintah Orang Tua Seluruh Ulama Sepakat Itu Wajib Tidak Ada Hilafiah Sesuatu Yang Tidak Ada Perbedaan Pendapat Harus Lebih Didahulukan Dibanding Yang Ada Perbedaan Pendapat Cerah Dan Allah Waiyakum Ajmain Hadis Ini Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari 7144 Imam Abu Daud Dan Imam At-Tirmidhi Jadi Di hadis Tadi Ketika Umat Islam Umat Rasulullah Menghadapi Kondisi Banyaknya Pemimpin Ada Pemimpin Negara Ada Pemimpin Ormas Boleh Jadi Banyak Rakyat Yang Lebih Taat Kepemimpin Ormas Dibanding Kepada Pemimpin Negaranya Banyak Saudara Kita Yang Lebih Dengerin Omongan Pemimpin Ormas Dibanding Perintah Pemimpin Negaranya Kalau Kita Kembalikan Ke Hadis Ini Ketika Pemimpin Negara Sudah Diakuisah Oleh Ahdul Hal Wal Abdi Maka Dia Itulah Yang Berhak Untuk Kita Taati Meskipun Ulil Amri Di Ayat Itu Tafsir Ada Menafsirkan Ulama Taat Allah Taat Rasul Dan Taat Ulama Tapi Mayoritas Mufasir Uli Amri Yang Dimaksud Adalah Pemimpin Negara Tambah Hadis Hadis Nabi Perintah Taat Pada Pemimpin Tanpa Melihat Pemimpin Itu Harus Orang Yang Taat Enggak Tanpa Melihat Pemimpin Itu Harus Adil Dalam Kepemimpin Tidak Walaupun Dia Tidak Adil Selama Perintah Bukan Perintah Maksia Rasul Perintahkan Asam Wak To'ah Wajib Dengerin Dan Wajib Menta Ati Jadi Ketika Kita Hidup Dalam Kondisi Banyak Pemimpin Perarah Dari Nabi Di Hadis Ini Taatilah Bayat Yang Paling Pertama Bayat Tertinggi Ada Pemimpin Negara Pemimpin Ormas Tentu Pemimpin Negara Lebih Tinggi Cerah Dan Apa Si Bayat Itu Dalam Kitab Al-Maw Su'atul Fikhiyatul Waidiyah Cukup Panjang Lebar Diuraikan Pembahasan Tentang Bayat Ketika Kita Berbayat Kepada Seseorang Sebetulnya Kita Bayat Kepada Allah Al-Fat 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 Ayat 10 Al-Fat Ketika Janji Janji Ta'at Diawali Dengan Kalimat Demi Allah Kepada Siapapun Kita Berjanji Sebetulnya Kita Janji Kepada Allah Para Sahabat Bayat Kepada Rasul Mereka Sebetulnya Bayat Kepada Allah Inna Alladzina Yubaya'unaka Inna Ma Yubaya'un Allah Camaah Dan Allah Wa'ayakum Ajma'in